Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel aku Nah pada video kali ini Aku akan share ke kalian bagaimana cara Mendaftar di program kartu prakerja Nah sebelumnya aku ingatkan kembali Sebelum kalian lanjut ke video ini Bagi kalian yang belum subscribe channel aku Silahkan subscribe dulu Dan klik tombol lonceng Agar kamu dapat notifikasi dari aku Apabila aku update video terbarunya Nah sebelum lanjut videonya Aku akan kasih tau ke kalian dulu Apa sih itu program kartu prakerja Nah program kartu prakerja ini Merupakan program pengembangan kompetensi kerja Yang berada di bawah naungan Kementerian koordinator di bidang perekonomian Nah tujuannya itu untuk Mengembangkan potensi kerja Bagi tenaga kerja yang ingin mencari pekerjaan Nah sebelum lanjut Ke video tutorialnya Aku akan kasih tau sedikit ke kalian Tentang apa saja yang Akan kalian peroleh dari kartu prakerja ini Yang sebelumnya Kalian akan mendapatkan yang pertama Yaitu intensif Subsidi pelatihan sebesar 1 juta Yang dapat digunakan untuk membeli paket pelatihan Secara online di Mitra plafon kartu prakerja ini Yang kedua kalian akan mendapatkan Intensif tunjangan tunai sebesar 600 ribu setiap bulan selama 4 bulan Dan yang ketiga Kalian akan mendapat intensif tambahan Sebesar 150 ribu Total dari keseluruhan Intensif yang kalian dapatkan Yaitu sebesar 3.555 ribu Nah biaya tersebut Akan dikirim ke kalian Secara betahat Yang akan digunakan Untuk melakukan pelatihan Tambahan di mitra plafon Kartu prakerja ini Nah untuk syarat-syarat Mendaftar kartu perkerja ini Sangat mudah Yang pertama itu Kalian warga negara Indonesia Berusia dari 18 tahun ke atas Tidak sedang berkuliah Atau tidak sedang bersekolah Dan terkhususnya Kalian memang Sedang mencari pekerjaan ini So tunggu apa lagi Kita lihat tutorial Video tutorial Bagaimana cara Nah sebelumnya Kamu mesti masuk ke Situs www.prakerja.go.id Klik pada kota merah Daftar sekarang Ini kamu tulis email aktif kamu Dan password yang kamu inginkan Lalu klik daftar Nah pada bagian ini Kamu cukup menunggu verifikasi Yang akan dikirim ke email kamu Sampai verifikasi masuk email kamu Setelah verifikasi masuk ke email kamu Kamu bisa memilih Verifikasi email sekarang Atau klik link yang ada di bawah Kota verifikasi tersebut Nah sekarang email kamu telah terverifikasi Kamu bisa login menggunakan email dan password Yang telah kamu buat tadi Pada tahap awal ini Yaitu verifikasi KTP Dengan mengisi nomor induk KTP Serta tanggal lahir kamu Pada pengisian data diri Kamu akan melengkap kamu Alamat sesuai dengan KTP Serta pengunggahan foto KTP Nah pada pengunggahan foto KTP ini Sering terjadi kendala Yaitunya KTP tidak terunggah Atau tidak terunggah Ini diakibatkan karena ukuran foto KTP Kalian melebihi kapasitas yang Diatur oleh kartu pekerjaan tersebut Maka dari itu Kamu harus men-stel ulang foto KTP Dengan cara men-scrop atau memotong kembali Foto KTP yang telah kalian foto tersebut Usahakan ukuran KTP kalian Tidak melebihi dari 2,1 MB Jikalau lebih ukuran foto KTP kalian Maka foto KTP kalian Tidak akan terunggah dengan baik Itu pilih file foto selfie kalian Dengan KTP Tunggu sampai foto benar-benar terupload Dan klik cetang pada bagian Kalian menyetujui persyaratan yang ada Dan klik tombol lanjut Setelah itu kalian Verifikasi nomor HP kalian Untuk mendapatkan kode OTP Yang akan dikirim Melalui SMS ke HP kalian Nah setelah itu Setelah masuk kode OTP Melalui SMS ke HP kalian Klik tombol verifikasi Dan anda akan memilih Pernyataan pendaftaran Di sini Tinggal klik Iya dan Lanjut Oke Dan setelah itu Kalian akan dihadapi Pada tes motivasi Dan kemampuan dasar Nah pada tahap ini Kalian sangat membutuhkan Alat bantu Seperti pena Dan buku Ini kalian siapkan info kalian Untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Yang diberikan oleh kartu pekerja Kita lihat Di video kali ini Pertanyaan-pertanyaan Yang diberikan oleh kartu pekerja Untuk sebagai acuan kalian Saat mengikuti tes motivasi Dan kemampuan dasar Pada saat kalian mendaftar nanti Pertanyaan-pertanyaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Setelah itu gabung Klik gabung Nah Kalian akan masuk pada Gelombang beberapa Setelah itu gabung Setelah itu Kalian cukup menunggu Hasil Tes motivasi kalian itu Jawaban kalian sedang Di evaluasi Kalian cukup menunggu Hasil dari Pendaftaran kalian Pendaftaran kalian sudah selesai Kalian akan menunggu Hasil evaluasinya Yang akan diumumkan Video tutorial Pendaftaran program Prakerja Semoga video ini Dapat membantu kalian Dan Bermanfaat buat kalian juga Jangan lupa like Comment Serta share ke media Sosial kalian Apabila video ini Bermanfaat Sekian dulu Sampai jumpa di video Salamnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video